Sebagai penggemar burung kicau, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan namanya Jalak Suren. Burung dengan perpaduan warna bulu hitam dan putih ini memang memiliki kelebihan tersendiri dari segi suara. Suara Jalak Suren memang bagus, tidak heran kalau semakin banyak perlombaan gantangan khusus untuk Jalak Suren. Jalak Suren memiliki kelebihan yang jarang dimiliki burung kicauan lain, yaitu antara jantan dan betina, sama-sama bisa mengeluarkan bunyi yang merdu. Tetapi tentu saja, kelebihan suara tetap ada pada jantan. Jalak Suren jantan biasanya memiliki suara yang lebih merdu, nyaring dan lantang dibanding betinanya. Karena nanya, orang lebih banyak menginstrusikan jarak Suren jantan untuk perlombaan gantangan. Tetapi sama seperti burung lainnya, membedakan antara jarak Suren jantan dan betina bisa dikatakan gampang-gampang susah. Karena keduanya hampir mirip, tidak ada beda sama sekali. Berikut ciri-ciri khusus yang membedakan jenis selaman Jalak Suren jantan dan betina. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dan di-aktifkan tanda loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Pada bagian anus, Jalak Suren jantan berwarna kebiruan atau ungu. Tanda tersebut hanya muncul pada Jalak Suren jantan yang sudah dewasa. Sedangkan pada Jalak Suren betina tidak ada perubahan. Warna anusnya tetap putih, agak gemerahan. Selaput kulit Selaput kulit di sekitar mata Jalak Suren jantan terlihat lebih tebal dan berwarna oran cerah. Sedangkan pada Jalak Suren betina, selaput kulit di sekitar matanya berwarna oran pudar atau pucat. Nomor 3 Warna bulu Warna bulu dibandingkan kepala dan punggung Jalak Suren jantan terlihat lebih mengkilap. Sedangkan bulu pada bagian kepala dan punggung Jalak Suren betina terlihat agak kusam. Nomor 4 Postur tubuh Postur tubuh Jalak Suren jantan lebih besar dan panjang serta terlihat gagah. Sedangkan postur tubuh Jalak Suren betina lebih kecil dan pendek, serta terlihat lebih bulat atau buntes. Nomor 5 Saat berkicau Pada saat berkicau, baik Jalak Suren jantan maupun betina sama-sama akan mengembangkan jambulnya. Tapi kalau diperhatikan lebih seksama, jambul Jalak Suren jantan terlihat lebih cabri. Nomor 6 Perilaku Perilaku Jalak Suren jantan juga lebih aktif, lebih agresif, dan selalu ingin menyerang. Sedangkan Jalak Suren betina perilakunya lebih calm. Nomor 7 Ketika berkicau Ketika berkicau, Jalak Suren jantan sering terlihat membusungkan dada. Nomor 8 Suara Suara kecauan Jalak Suren jantan juga lebih bervariasi, lebih nyaring, dan lebih keras dibandingkan dengan Jalak Suren betina. Demikianlah informasi tentang ciri-ciri Jalak Suren jantan dan betina. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, atau penyampaian yang salah. Saya resahat saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.